Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tontonan dan pembahasan yang amat dihormati Seperti yang kita tahu Sudah berapa ahli parlimen dari persatu dari peringkatan nasional Yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sudah pasti kita dapat melihat Alasan ataupun sebab yang positif daripada Beberapa ahli parlimen pembangkang yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Adalah untuk mendapatkan peruntukan Demi pengundi di kawasan mereka sendiri Nah akhirnya sederhana-sederhana Sudah lebih daripada tiga Rasanya sudah empat, mungkin sudah lima Dan mungkin bertambah lagi jumlahnya selepas ini Tetapi Apa yang mengejutkan adalah Apakah status mereka ini Bukan saja digantung Adakah mereka juga akan dipecat daripada bersatu Seperti yang dibuat Pengakuan Kenyataan yang dibuat oleh parti bersatu sendiri Keputusan mereka ini adalah berlanggar Bercanggal dengan undang-undang parti Nah kita juga tahu Nah kita juga tahu Ahli parlimen Kuala Kangsar yang digantung Ahli parlimen Perekatan Nasional Labuan juga digantung Nah adakah selepas ini lebih ramai lagi yang bakal digantung keahlian Bakal digantung Setelah mereka juga menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah hari ini pula Terdapat satu lagi kejutan Mungkinkah ini petanda bahawa Senarai ahli parlimen dari pembangkang Dari Bersatu Perekatan Nasional Senarai yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Bukan saja menyokong Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tetapi juga Mungkinkah mereka akan Lompat Menjadi ahli parlimen kerajaan Oh Walaupun kita tahu Rang undang-undang anti lompat parti itu Masih berkuat kuasa Nah mungkinkah mereka benar-benar berniat Mahu masuk kerajaan Seperti yang dinyatakan dalam artikel ini Empat MP Bersatu Mohon tukar tempat duduk di Dewan Rakyat Empat ahli parlimen bersatu Yang menyuarakan sokongan Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Memohon agar tempat duduk mereka Di Dewan Rakyat ditukar Mereka adalah Zahari Kecik Dari Jeli Iskandar Zurkarnain Kuala Kangsar Suhaili Abdul Rahman Labuan Dan Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang Adakah mereka mahu Memohon agar tempat duduk mereka Di Dewan Rakyat ditukar Kepada blok kerajaan Adakah dengan ini Mereka juga berniat mahu meninggalkan Parti Walaupun di dalam media telah menyuarakan Bahwa mereka tetap setia bersama dengan parti Kita tak tahu dalam politik boleh berlaku apa sahaja Yang di Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul berkata Dia telah menerima surat daripada mereka Berkenaan perkara itu Bercakap dalam sidang media di parlimen Johari berkata Dia akan melihat aturan dalam Dewan Rakyat Sebelum membuat keputusan Saya akan hubungi mereka Ketika di Pavali Akan ada pertemuan tak rasmi Tengok macam mana Saya baru terima surat katanya Seperti ahli parlimen muar Syed Sadik Syed Abdul Rahman Dia tak mahu duduk di sebelah kerajaan Dan minta tempat duduk yang lebih selesa Macam keluarga Dulu mereka tidur di bilik tidur Sekarang mereka nak pindah ke ruang tamu Seluruh Johari Saudara-saudara, Tuan-tuan, dan Puan Dalam artikel lain juga menyatakan Satu ahli parlimen Dari Perikatan Nasional Dimana dalam satu ulasan dari Syabudin berkata Ahli parlimen PN yang memalukan Terang-terang minta RM 30 juta Syarat sokong Anwar Adakah dengan ini Bukan kerajaan Seperti yang kita dengar cerita sebelum ini Kononnya ada pihak daripada kerajaan Bahkan melibatkan pegawai SPRF Mengugut ahli parlimen pembangkang Untuk menyokong kerajaan Tapi disini lain pula ceritanya Ahli parlimen blok pembangkang Menyatakan secara terbuka Kesediaan untuk menyokong Kerajaan Madani Pimpinan Anwar Bagaimanapun sokongan itu hadir dengan syarat Hadir dengan syarat jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana yang mencukupi Untuk kawasannya Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Peringatan Nasional Bukit Gantang Memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahwa beliau Berharap untuk mendapatkan kira-kira RM 30 juta bagi kawasan parlimennya di Perak Menurut Syabudi Memalukan betul Macam ini punya wakil rakyat pun ada dalam negara kita Tidak ada standard Tidak ada kelas Dan langsung tidak ada perjuangan dalam dirinya Bercakap pula minta RM 30 juta itu dalam parlimen yang mulia Betul-betul hampe menurut Syabudi Bukankah disini ahli parlimen dari Bukit Gantang ini yang cuba mengugut? Apa komen anda tontonan-tontonan perempuan? Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Apa yang berlaku selepas Presiden Muda Syed Sadik Dikenakan hukuman penjara 7 tahun Denda RM 10 juta Dan juga dikenakan dua sebatan Saudara-saudara yang amat dihormati Sudah pasti banyak spekulasi yang timbul daripada kalangan rakyat Malaysia Spekulasi tentang peletakan jawatan Syed Sadik sebagai Presiden Muda Akhirnya benar-benar berlaku Presiden Muda telah mengusungkan kerusi Dan jawatan tersebut telah diberikan oleh wakil daripada kepimpinan parti juga Nah, saudara-saudara setelah Syed Sadik Didapati bersalah empat pertuduhan Bersebahat melakukan pecah amanah Salah guna harta dan pengubahan wang haram Akhirnya apa yang berlaku kepada Syed Sadik? Apa yang berlaku kepada kepimpinan parti? Pertama, parti Muda sudah kehilangan Presiden Dan digantikan Syed Sadik telah meletakkan jawatan mengundur diri Mengusungkan jawatan Mengusungkan kerusi Presiden Muda Di dalam satu artikel menyebut Syed Sadik ahli politik pertama Yang dikenakan hukuman sebat Nah, mesti ada yang tertanya-tanya Kenapa Syed Sadik menjadi ahli politik pertama Yang dikenakan hukuman sebat Di sini ada penjelasan melalui satu artikel dari Malaysia Kini Ahli Parlimen Muar Syed Sadik Syed Abdul Rahman Merupakan ahli politik pertama Di negara ini yang dikenakan hukuman sebat Selepas didapati bersalah Atas empat pertuduhan Berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Perkara itu disahkan timbalan pendakwa raya Datuk Wan Syahruddin Wan Ladin Yang mengetuai Pasukan pendakwaan Bagi kes Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Yang didakwa atas empat pertuduhan Bersubahat melakukan pecah mana Salah guna harta Dan pengubahan wang haram Wan Syahruddin berkata Hukuman sebat terpakai Bagi pesalah lelaki Yang berumur di bawah 50 tahun Berdasarkan Seksyen 289 Dalam kurungasi Kanun Prosedur Jenayah 2007 Pesalah perempuan Lelaki yang dijatuhkan hukuman mati Dan lelaki yang berumur Lebih dari 50 tahun Tidak boleh dikenakan sebatan Katanya ketika dihubungi pemberita Dalam hal itu Wan Syahruddin yang juga Pengarahkanan bahagian Perundangan dan pendakwaan SPRM Berharap keputusan itu menjadi amaran Kepada ahli politik lain Agar tidak mengkhianati amanah rakyat Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun Dan dua sebatan Serta denda RM 10 juta Ke atas Syed Sadik 30 Selepas beliau didapati bersalah Atas empat pertuduhan berkenaan Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid Menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun Dan satu sebatan Bagi kesalahan bersubahat Melakukan Pecah amanah Dua tahun penjara Dan satu sebatan Bagi pertuduhan Salah guna harta Manakala bagi dua kesalahan Pengubahan wang haram Masing-masing di penjara 2 tahun Dan denda RM 5 juta Atau penjara 4 tahun Jika gagal membayar denda Selepas keputusan itu Bekas menteri belia dan sukan itu Hadir di mahkamah Memakai sud berwarna hitam Kelihatan tenang Dan sempat menenangkan ibu Serta bapanya yang menangis Syed Sadik ketika ditemui pemberita Selepas proseding berkata Beliau menghormati keputusan mahkamah Dan sebagai seorang penggubal dasar Beliau perlu menetapkan Kepercayaan ke atas Instituti Kehakiman Ya saudara-saudara Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton!